Memberian vaksin booster kedua bagi tenaga kesehatan sudah berlangsung di Bandung. Hal itu memberikan rasa aman bagi para nakes dalam melakukan aktivitasnya. Namun capaian agar seluruh nakes bisa mendapatkan vaksin booster kedua ini masih jauh dari target. Para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari mendapat vaksin booster yang kedua pada selasa 9 Agustus. Rencananya dalam dua hari sekitar 50 dari 400 nakes rumah sakit yang terletak di jalan Kopo, kota Bandung ini akan disuntik vaksin Moderna. Jumlah nakes yang mendapatkan vaksin ini diatur berdasarkan jadwal dan stok vaksin yang tersedia. Para nakes yang sudah mendapatkan booster pertama sekitar 6 bulan lalu menyambut baik pemberian vaksin booster yang kedua ini. Memang sudah waktunya yang terpaksa untuk kita lakukan karena dari tren COVID pun sekarang sebetulnya yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa COVID itu belum selesai. Ya COVID itu masih ada, cuman ya mungkin kitanya banyak yang lengah. Jadi ya booster keempat ini ya sangat-sangat dibutuhkan untuk kita. Karena dari segi efektivitas yang booster pertama pun itu pasti sudah mulai menurun sekarang. Kalau secara psikologis iya, kami merasa lebih aman, kemudian lebih merasa terlindungi dengan adanya vaksin booster ini. Apalagi setiap ada booster kan kami sebagai tenaga kesehatan selalu didahulukan sebagai garda terdepan dari pelayanan ke pasien. Berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan nomor 3632 tahun 2002, vaksin booster kedua harus disesuaikan dengan yang pertama. Jika booster pertama menggunakan Sinovac atau AstraZeneca, maka pada booster kedua nakes bisa mendapatkan vaksin merek lain. Namun jika booster pertama adalah vaksin Moderna atau Sinovac, maka booster yang kedua harus jenis yang sama. Setiap fasilitas kesehatan diberi kewenangan untuk mengatur jadwal masing-masing berdasarkan jumlah nakes dan stok vaksin yang dimiliki. Jawa Barat menargetkan lebih dari 240 ribu nakes mendapatkan booster kedua. Pada pekan pertama ini baru 3.700 nakes yang mendapat vaksin booster kedua atau sekitar 2%. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Jawa Barat Rian Beristandi, tidak ada kendala dalam distribusi maupun ketersediaan vaksin, kecuali untuk vaksin Moderna yang setelah pekan ini stoknya kosong. Sebelumnya pemberian vaksin booster kedua bagi nakes ini telah dilakukan kajian dan penelitian untuk mengukur antibodi para nakes. Setelah 6 bulan lebih para nakes ini mendapatkan booster pertama, kemungkinan titer antibodinya sudah mulai turun. Dan diharapkan dengan booster kedua ini nanti titer antibodi atau kekebalan nakes ini akan meningkat kembali. Lalu yang kedua yang kita harapkan, kalaupun terkena dengan strain baru ini gejalanya akan sangat ringan. Rian menambahkan para nakes yang berada di garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat memiliki resiko tinggi terpapar virus COVID-19. Karenanya antibodi para nakes akan terus dipantau dan tidak tertutup kemungkinan vaksin booster akan diberikan secara berkala. Tim Liputan, CNN Indonesia